Mau bertanya tentang puasa Arofah Ustaz, banyak pertanyaan itu puasa Arofah ngikutin pemerintah negara atau ngikutin wukuf Arofah di Saudi Terima kasih Ustaz Baik Puasa Arofah itu mengikuti pemerintah negara Ataukah mengikuti hari wukuf di Saudi Pemerintah puasa Arofahnya tanggal berapa? Sembilan Dulhijjah Saudi sembilan Dulhijjah juga Baik Kalau pemerintah hari apa Pak? Rabu Kalau Saudi, Selasa Nah disini saya tulis ya Puasa Arofah ada dua pilihan Selasa ini Saudi Yang kedua Rabu ini pemerintah Baik Sebenarnya perbedaan pendapat seperti ini di negara kita ya Ini ketika beda pendapat di Idul Adha Ternyata efek sampingnya lebih mengerikan daripada di Idul Fitri Pak Karena kadang iuran sapi Terus anggotanya beda hari raya Masya Allah Isa sampai padu itu Yang satu pengen disembeli hari Rabu Yang satu minta disembeli hari kemis Akhirnya sembelinya kapan? Malam kemis Rebu kalau kemis Malam kemis Batal KB Baik Menyembeli malam ada yang mengatakan tidak boleh ya Tapi ada yang mengatakan sah Kembali ke sini Puasa Arofah Selasa atau Rebu Di Saudi wukufnya pas hari Selasa Di Indonesia Arofahnya hari Rabu Pertanyaannya sekarang Puasa Arofah Itu Dilakukan Puasa Arofah Dilakukan Karena Menepati Wukuf Ataukah Karena Tanggal Sembilan Dulhijjah Baik Yang lebih tepat yang mana? Puasa Arofah itu karena wukufnya Atau karena sembilan dulhijjahnya? Sebentar dulu Sebentar dulu sih Yang menjawab Puasa Arofah karena wukuf Yang menjawab nomor satu Angkat tangan Wah Baik Cuman ada beberapa pendapat ya Yang menjawab karena tanggal sembilan Angkat tangan Wah Jumhur Jumhur berpendapat karena tanggal sembilan Baik Memang ada dua pendapat dalam hal ini Dalam hal ini ada dua pendapat Pendapat pertama mengatakan Bahwa puasa Arofah itu Dilakukan Karena menepati wukuf Sehingga Kapan wukuf itu dilakukan Di hari itulah Dilaksanakan puasa Arofah Meskipun beda Tanggal antara negara kita Dengan negara selain Atau dengan Di negara yang Di Saudi Pendapat kedua Mengatakan Puasa Arofah itu Karena tanggal sembilan Pokoknya Anggir Wies Masuk tanggal sembilan Ya puasa Arofah Kalau belum tanggal sembilan Maka tidak boleh Atau tidak Puasa Arofah Berarti puasanya Tarwiyah Tanggal delapan Baik Dulu Saya mengikuti Pendapat yang pertama Dulu ya Saya mengambil pendapat ini Sehingga saya Pertahankan Namanya puasa Arofah Ya harus dilakukan Tepat saat orang itu Wukuf Di Arofah Karena penamaan itu Memberikan sebab Sawmu yaumi Arofah Puasa hari Arofah Berarti Puasa ini dilaksanakan Ketika ada kejadian Di Arofah Apa kejadian di Arofah Ibadah wukuf Yang ada di Arofah Lalu Belakangan Saya pindah ke sini Kayaknya kok Yang lebih benar Karena pertimbangan Tanggal sembilan Dulhijjah Alasan Kenapa Saya pindah ke sini Itu begini Islam Itu adalah Agama Rahmatan Lil Alamin Karena Islam itu Rahmatan Alamin Maka Dia bisa Diterapkan Di Sepanjang Waktu Di sepanjang Waktu Artinya Di sepanjang Waktu Gimana Pak Tidak mengenal Ada teknologi Dan tidak Islam Bisa gak Diterapkan Di zaman Sebelum ada teknologi Bisa Islam bisa gak Diterapkan Di zaman penuh Dengan teknologi Bisa Sebagaimana Islam bisa Diterapkan Di zaman Penuh teknologi Islam juga Bisa diterapkan Di zaman Tanpa ada teknologi Dan Adanya teknologi Teknologi Komunikasi Mikro detik Gak cuman detik Pak Mikro detik Karena ketika Orang ngirim WA Langsung kirim Internet lancar Itu gak Sampai Satu detik Sudah sampai Foto Langsung kirim Kalau internet lancar Gak sampai Satu detik Sampai Tapi kalau Muter-muter Dataya entek Berjam-jam Gak Rantek Entek Kok gak Tekan-tek Dataya entek Sehingga Teknologi Komunikasi Yang datang Belakangan Ini tidak ada Di masa silam Sudah Maka bayangkan Orang yang Hidup Sebelum Teknologi Orang yang Hidup Sebelum Teknologi Kira-kira Pak Puasa Arofahnya Ikut Yang mana Pak Puasa Arofahnya Gimana Yang hidup Di zaman Tahun 32 Tahun Kalau tahun 40 Sudah ada Telegram Ada Belum ada WA kan dulu Tapi sudah ada Telegram Ada Fax itu Tahun berapa Fax Fax Simil Belakangan Kalau yang ngirim Pesan Dulu pakai Apa Zaman Londo Telegram Katanya pakai Telegram Bohbie itu Teknologinya Katanya pakai Telegram Itu pun Adanya di Kota-kota besar Tahun 40an Ketika Mendekati Kemerdekaan Atau Di sekitar Kemerdekaan Tahun 30an 19 30an Itu Puasa Arofahnya Mau gak Mau Harus Tanggal 9 Dulhajah Sehingga Gak mungkin Ini harus Sesuai dengan Wukuf Pia caranya Yang ngirim Jin Kamu perhatikan Di sana Nanti kalau sudah Wukuf Balik lagi Ngasih kabar Ke sini Apa bisa Islam Membutuhkan Kedatangan Jin Sehingga Tidak mungkin Ini bisa Dilakukan Kalau tidak Mengacu Kepada Hilal Dan Hilal itu Bisa diakses Dari siapapun Dimanapun Dia berada Meskipun Dia gak punya Teknologi Sehingga Bisa jadi Di Indonesia Belum Lihat Hilal Di Saudi Sudah Lihat Di sana Wukuf Di sini Masih tanggal Delapan Kalau kita Mengakui Islam Sebagai Rahmatanil Alamin Pertimbangan Ini Harus Dipakai Bahwa Agama Ini Tidak Butuh Teknologi Islam Sempurna Walaupun Tidak Ada Teknologi Dan Sebagai Konsekuensinya Berarti Orang Ketika Beribadah Dia Hanya Bisa Menggunakan Metode Tanpa Teknologi Ketika Itu Kita Bisa Lihat Kehadiran Teknologi Tidak Mempengaruhi Perhitungan Waktu Dipahami Ya Baik Maka Dari Sinilah Kami Kemudian Menyimpulkan Berarti Yang Benar Ini Lebih Tepatnya Karena Tanggal Sembilan Karena Kalau Menepati Wukuf Akan Ada Jutaan Kau Muslimin Yang Mungkin Tidak Tepat Di Waktu Ini Karena Mereka Hidup Jauh Sebelum Ada Sumber Informasi Secepat Yang Bisa Disampaikan Di Zaman Sekarang Wallahualam Baik Silahkan Waalaikum Tepat